Sutradara Garin Nugroho segera merilis film terbarunya berjudul Mooncake Story. Film drama itu berkisah tentang budaya kebersamaan dan cinta kasih di Indonesia. Budaya masyarakat Indonesia yang ramah dan saling membantu siapapun tanpa pamrih, belakangan mulai tergerus. Banyaknya perbedaan yang ada membuat kondisi masyarakat Indonesia rentan terpecah belah. Hal ini mendasari Tahir Foundation untuk kembali menggaungkan budaya memberi sebagai penyeimbang dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa melihat perbedaan suku agama dan ras melalui film berjudul Mooncake Story. Pemimpin Tahir Foundation, Datuk Sri Tahir, mengatakan film ini sebagai bentuk kepercayaannya agar bangsa Indonesia harus keluar dari permasalahan miskinan. Sementara sutradara film Garin Nugroho mengatakan bahwa pesan utama yang ingin diusung dalam film ini adalah indahnya berbagi tanpa memandang suku, ras, dan agama. Salah satu pemeran utama film ini, Bunga Citra Lestari, mengaku senang bisa dilabatkan dalam film ini. Ini hati nurani saya mengatakan bahwa saya harus ikutkan solusi menyangkut suatu kemiskinan yang terjadi pada negeri kita. Saya bicarakan dengan Bapak Tokoh, jawabannya rata-rata adalah ini sudah biasa, kejadian biasa, di mana-mana terjadi. Memang saya dengarkan kata-kata ini saya agak kecewa, karena saya anggap suatu kemiskinan bukan bagian daripada bangsa Indonesia. Justru kemiskinan adalah satu hal yang perlu kita hadapi, yang kita berikut, berpartisipasi, berikan satu jalan keluar. Bahwa kita harus menganggap setiap warga itu, itu adalah siapa-siapa. Artinya setiap warga harus kita bagi sesuatu untuk tumbuh bersama, jadi kita bisa saling berbagi untuk tumbuh bersama. Tidak ada latar belakang agama, agama etnis, ataupun tingkat sosial yang menjadikan kita terhambat untuk memberikan cinta yang saling menghidupkan. Pesannya itu. Saya senang sekali bisa menjadi salah satu bagian dari film ini, sebuah film yang nafasnya berbeda dengan supradara yang tentunya juga legendaris. Pemutaran perdana film ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh, diantaranya Presiden RI ketiga, Baharudin Yusuf Habibi, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, dan Menteri Perdagangan, Enggar Tia Stolukita. B.J. Habibi menyampaikan bahwa film ini mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia yang pluralistik. Ia pun senang dengan jalan cerita film ini dan merekomendasikan film ini sebagai tontonan yang banyak manfaat. Sementara, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama mengapresiasi film ini. Ahok menyamakan jalan cerita film ini dengan beberapa kebijakan yang ia buat untuk kebaikan warga Jakarta. Saya melihat ya bahwa ini mencerminkan kehidupan di bumi Indonesia. Bahwa kita itu adalah suatu masyarakat yang pluralistik. Berarti kita tidak mengenal perbedaannya antara suku agama dan ras. Ini diperlihatkan tadi, dasar-dasar filsafanya dalam. Dan tentunya tidak bisa diperlihatkan dalam dua jam, Dek. Tidak mungkin. Tapi saya yakin ini akan merangsang siapa saja yang tidak lupa akarnya dari masalah. Saya persilahkan nonton, ini baik sekali. Ya, film ini menggambarkan dia rita kehidupan di Jakarta. Ya kan? Dan tentu ada orang seperti David yang bantu. Dari sisi sosialisasi Alzheimer, saya sangat mengapresiasi film ini. Orang yang banyak, orang yang tidak mengerti penyakit Alzheimer. Nah, kita berusaha, orang-orang bukan pikun Alzheimer gitu ya. Dan film ini menggambarkan dengan jelas. Dan tentu di sini film ini juga menggambarkan, kalau buat saya pribadi gitu kan, keputusan kita men-stop 3 in 1 itu betul. Waktu saya mengambil keputusan itu, orang begitu marah sama saya. Tidak semua orang menolong orang tanpa ada pamri. Nah, ini film sangat baik. Di tengah hidup ibu kota yang begitu keras, mesti ada orang yang punya hati. Film Mooncake Story direcanakan akan tayang di bioskop tanah air mulai 23 Maret 2017 mendatang. Diharapkan film ini dapat mengembalikan semangat, persatuan dan keberagaman budaya di Indonesia. Jikal Multazam, Rangga Samudera, Berita 1, Jakarta.